Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak kenal maka tak sayang, demikianlah bini pepatah Banyak orang yang mengaku mengenal Allah s.w.t Tapi mereka tidak cinta kepada Allah s.w.t Buktinya banyak dari mereka yang melanggar perintah Allah dan larangan Allah s.w.t Sebabnya ternyata mereka tidak mengenal Allah dengan sebenarnya Ada empat cara untuk mengenal Allah s.w.t Pertama mengenal wujud Allah atau mengenal ciptaan Allah s.w.t Yang kedua mengenal ruhubiah Allah s.w.t Yang ketiga mengenal uhiyah Allah s.w.t Dan yang keempat yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah s.w.t Keempat cara ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Baik global maupun terpenji Pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Kita harus beriman bahwa Allah itu ada Dan adanya Allah telah diakui oleh fitrah, akal, panca indera manusia dan ditetapkan oleh syariat Allah s.w.t menciptakan makhluk berjuta-juta di alam ini Di antaranya yaitu kita yang tercipta sebagai manusia Manusia tercipta oleh jasmani dan rohani Nafsu dan akal, naluri dan murani Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah atin ayat 4 yang berbunyi Artinya Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya Manusia adalah salah satu mahluk cipta Allah dengan bentuk sebaik-baiknya Nabi Muhammad s.w.t adalah salah satu manusia yang diciptakan dengan beribu kesempurnaan dan alat terpuji Oleh karena itu Kita bisa mengenal Allah dari ciptaannya yaitu Nabi Muhammad s.w.t Lalu kita bisa mencintai Nabi Muhammad s.w.t dengan melaksanakan sunnahnya Hadirin rahimahullah Ketika seseorang melihat mahluk cipta Allah berbeda-beda Jenis, bentuk, ukuran dan sebagainya Akal pasti akan menyimpulkan Adanya semua itu pasti ada yang mengadakannya Dan tidak mungkin ada dengan sendirinya Inilah salah satu sifat Allah yang mempunyai sifat kholik sang pencipta Dan panca indera kita mengakui keberadaan Allah Dimana kita melihat orang yang berdoa Menyeru kepada Allah dan meminta sesuatu Tetapi terkadang kita salah memahaminya Bahwa fungsi doa adalah untuk meminta bukan memaksa Lalu Allah s.w.t mengabulkannya Dalil yang sangat jelas Bahwa seseorang dengan fitrahnya mengakui keberadaan Allah Dan menunjukkan bahwa manusia dengan fitrahnya mengenal rohnya Ada pun bukti syariat Syariat Allah s.w.t yang dibawa para rasul Mengandung kemaslahatan bagi semua mahluk Ini menunjukkan bahwa syariat Allah s.w.t Datang dari sisi zat yang maha bijaksana Dijelaskan dalam syarah akidah al-wasityah Syekh Muhammad bin soleh al-usaymin Halaman 41 dan 45 Hadirin rahimahkumullah Ibnul Qayyim dalam al-fawa'id Halaman 29 mengatakan Bahwa Allah mengajak hambanya untuk mengenal dirinya Dijelaskan dalam Al-Quran Ada dua cara Yang pertama melihat segala perbuatan Allah s.w.t Dan yang kedua melihat serta merenungi Serta menggali tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t Pada akhirnya salah satu cara untuk mengenal Allah dari ciptaannya Yaitu dengan cara bertafakur Akan kebesaran Allah s.w.t pada diri kita Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan Terima kasih atas segala perhatian Saya akhiri Jazakumullah khairan khasirah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh